Ini saya buatkan video ini soalnya teman-teman kan kalau bagian blog dicelupkan mungkin Halo bosku, balik maneh Kali ini saya akan mencoba eksperimen Menggunakan cairan asam sulfat Untuk penjelasan lebih tingginya bisa berusaha sendiri ya bosku asam sulfat itu apa Tapi kegunaannya biasanya untuk menghilangkan cat pada logam Seperti diral, stainless, besi, dan lain-lain Contohnya seperti ini Ini di media diral Romol mesin Romol spekta Jadi bisa hilang Ini tinggal sedikit ini cuma di kopek-kopek aja udah hilang sebenarnya Jadi asam sulfat ini biasanya digunakan oleh tukang-tukang atau pengerajin poles krum ya Kali ini saya akan coba memasukkan lemak daging Kita bakalan tahu reaksinya Soalnya asam sulfat ini jika terkena tangan akan menimbulkan rasa panas dan gatal-gatal Dan efeknya sangat buruk bosku kalau terlalu lama gak dibersihkan dengan air Jadi kalau teman-teman terkena cairan ini waktu pekerjaan sebaiknya langsung dibersihkan dengan air yang mengalir Untuk ini bisa dilihat lemaknya kalau dilihat langsung itu langsung terkikis ya Atau memuai Jadi ini lemaknya jadi cairan Lemak sapi kalau biasanya dibuat bantuan pengamplasan cara zaman dahulu Kalau sekarang sudah bisa pakai mentega ataupun pakai kompon Jadi lemak aja itu hancur bosku kalau ini diterusin habis Habis semua sudah saya coba kemarin jadi habis jadi lemak dari minyak sapi Dari lemak daging sapi Lanjut Untuk ini langsung kita perhatikan kalau menghilangkan catnya itu prosesnya gimana Bisa dilihat karena transparan ya Jadi langsung efeknya langsung terlihat bosku Catnya itu terkikis Dan untuk teman-teman ini cuma bisa dilokam ya medianya Kalau plastik gak bisa karena plastik nanti bakalan leleh Jadi ini khusus untuk menghilangkan cat dilokam Dan buat teman-teman Untuk pembelian biasanya di toko kimia di kota teman-teman Minimal umur 17 tahun Dan punya KTP untuk pembeliannya rata-rata di toko kimia saya begitu Jadi pertanggung jawaban di tanggung teman-teman sendiri Jadi buat teman-teman yang belum 17 tahun Ajak teman atau bapak dulur-dulur untuk beli cairannya Kalau mau menghilangkan cat dengan mudah Agar pengerjaan lebih cepat dan mudah Cairan ini menurut saya termasuk cairan air keras ya Karena kalau terkena tangan sakit Dan kalau dibuat di daging aja Langsung terkikis untuk ini lemak Dan seperti ini hasilnya untuk menghilangkan catnya Ini sudah saya cuci aja Dan untuk yang sisa-sisa hitam ini bukan cat ya Ini karat bosku Jadi ini karat tapi catnya hilang semua Ini cuma butuh waktu 3 menit 40 detik Dan untuk lemak tadi sampai proses segitu itu 2 menit 40 detik Oke lanjut eksperimennya Ini luar kabel ya Jadi kabel yang bagian luar saya masukkan Ini saya buatkan video ini Soalnya teman-teman kan kalau bagian blok Dicelupkan mungkin untuk bagian burunya cuma ditutup pakai lapen ya Sebenarnya sudah cukup aman bosku Tapi jangan lama-lama Kalau lama-lama nanti juga tempuh juga loh Seperti ini Untuk di karet atau seperti ini aja langsung Efeknya langsung bosku Enggak lama langsung Ini kalau diterusin mungkin agak lama bakalan habis Jadi kalau teman-teman mau penggarapan blok Mau dicelup ke asam sulfat lebih baik Dalamnya dikasih stempet dulu Habis itu baru di luarnya dikasih lapen Jadi lebih aman Kalau stempet itu juga menghalangi cairan asam sulfat Agar tidak terkena burungnya bosku Oke sedikit tips Dan seperti ini Sudah bisa dilihat Untuk catnya Aku cat Kabelnya meleleh Lanjut Ini menggunakan air bosku Jadi bisa dilihat Uapnya Uap ini menjadi Jika asam sulfat terkena air Jadinya panas bosku Sebelum-sebelumnya proses apapun bisa dilihat Langsung menguap Sebelum-sebelumnya Kalau kita masukkan besi, karet Atau lemak tadi apapun lah Tidak langsung sepanas ini bosku Jadi bisa dilihat Ini uap-uap panas ya Bukan uap air Uap panas ini Jadi Asam sulfat jangan sampai terkena air Nanti jadinya panas Bahkan meletik-meletik biasanya Ini tumben enggak Oke dan untuk limbahnya bosku Asam sulfat campur air ini Bisa untuk menghilangkan Jamur Atau lumut ya Lumut yang sangat buahnya Yang sudah hitam kayak gini Bisa hilang bosku Jadi kalau teman-teman bingung buangnya Jadi bisa dibuat Digunakan untuk membersihkan Lumut-lumut seperti ini Soalnya karena Kalau teman-teman buang di tanah Tanahnya berkelan kering Atau mati Jadi kalau bisa jangan dibuang sembarangan ya Nanti kalau dibuang di tanaman Tanamannya mati Untuk hasilnya seperti ini Jika sudah terkena asam sulfat Lumutnya bersih Sampai jumpa